Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mengatasi notifikasi yang tidak ada pada aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, dan juga media sosial lainnya. Baik itu notifikasi pada layar ataupun notifikasi suara. Oke, untuk melakukannya ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Silahkan simak video tutorialnya. Oke, langkah pertama untuk melakukannya. Sekarang kita tekan dan tahan pada aplikasi yang notifikasinya ini bermasalah. Misal notifikasi WhatsApp saya bermasalah ya. Maka kita tinggal tekan dan tahan pada logo WhatsAppnya. Kemudian pilih info aplikasi. Berikutnya di sini kita pilih kelola notifikasi. Nah, kemudian untuk izin notifikasinya kita hidupkan. Nah, seperti ini. Dan pastikan untuk notifikasi di bagian bawahnya kita hidupkan semua. Baik itu nada drink, getar, notifikasi grup, pesan, ataupun yang lainnya. Nah, seharusnya notifikasi ini sekarang sudah bisa hidup. Dan jika ternyata di HP kalian ketika ditekan dan tahan seperti ini tidak muncul info aplikasi, maka silakan pergi ke menu pengaturan atau setelan yang ada di HP kalian. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita cari aplikasi. Kemudian manajer aplikasi. Dan berikutnya silakan pilih aplikasi yang akan kalian perbaiki untuk notifikasinya. Misalnya WhatsApp. Nah, di sini pun sama. Kita kelola untuk izin notifikasinya. Dan silakan diizinkan. Ya, ini untuk cara yang pertama. Nah, kemudian cara yang kedua ini adalah langsung melalui pengaturan di aplikasinya. Nah, misalnya untuk aplikasi WhatsApp, kita buka untuk aplikasinya. Berikutnya klik titik tiga yang ada di bagian atas. Berikutnya pilih setelan. Kemudian pilih notifikasi. Nah, di sini pastikan untuk nada percakapannya sudah hidup seperti ini ya. Tercentang berwarna hijau. Kemudian nada notifikasi, pilih yang ada suaranya. Dan pastikan untuk volume HP kalian sudah tinggi untuk pengetesan. Nah, kemudian pilih salah satu sehingga berbunyi. Nah, jika sudah berbunyi ini, seharusnya untuk notifikasi bisa hidup ya. Ini yang bermasalah pada notifikasi layar. Kemudian untuk memperbaiki notifikasi telegram, tinggal kita pilih saja. Kemudian klik ikon garis tiga yang ada di sebelah kiri. Kemudian pilih pengaturan. Lalu setelah itu pilih notifikasi dan suara. Nah, di sini pastikan untuk semua notifikasinya hidup ya. Dengan tanda untuk centangnya ini sudah berwarna biru semua. Baik itu obrolan pribadi, grup, ataupun channel. Kemudian kalau di Instagram, caranya tidak jauh berbeda. Kita klik ikon akun yang ada di sebelah pojok kiri. Kemudian klik garis tiga yang ada di sebelah kanan. Berikutnya pilih pengaturan. Kemudian pilih notifikasi. Kemudian di sini kita pilih postingan cerita dan komentar. Lalu setelah itu silahkan pilih untuk notifikasi yang kalian inginkan. Misalnya notifikasi like dari semua orang kita hidupkan. Kemudian izin notifikasinya kita hidupkan. Oke, seperti ini. Kemudian kembali. Kemudian untuk like dan komentar apakah akan diaktifkan notifikasinya. Maka kita hidupkan. Baik itu dari orang yang kita ikuti, ataupun dari semua orang. Begitupun untuk yang lainnya, seperti notifikasi foto dan juga komentar. Kemudian yang terakhir, cara memperbaiki notifikasi di aplikasi Facebook. Pertama kita klik ikon garis tiga yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian kita scroll ke bawah dan pilih pengaturan dan privasi. Kemudian pilih lagi pengaturan. Berikutnya pilih pengaturan profil. Nah disini kita scroll ke bawah, lalu pengaturan notifikasi. Kemudian disini kita scroll lagi ke paling bagian bawah. Nah disinilah tempat Anda menerima notifikasi. Pastikan kondisinya sudah dalam keadaan aktif. Seperti ini. Disini semuanya kita aktifkan. Mulai dari getar, line telepon, suara, nada, dan juga pemberitahuan lainnya. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk mengatasi notifikasi yang tidak ada di aplikasi WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, dan juga aplikasi lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.